Jumlah penumpang kereta api Bandara Internasional Yogyakarta diprediksi meningkat pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jumlah penumpang juga diperkirakan lebih tinggi 30% dibandingkan momen yang sama tahun lalu. Kereta Api Indonesia Bandara siap menyambut libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, salah satunya dengan mengoperasikan perjalanan kereta api Bandara di dua bandara, yaitu Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta dan Bandara Kuala Namu di Medan Sumatera Utara. Di Bandara Internasional Yogyakarta, Kereta Api Indonesia Bandara menambah jem operasional IYA Express mulai 1 Oktober 2023. Pada masa angkutan Natal 2022-2023, KAI Bandara mengangkut hampir 128.000 penumpang, lebih dari 107.700 di antaranya, merupakan penumpang Kereta Api Bandara Internasional Yogyakarta dan sekitar 20.100 penumpang, merupakan Kereta Api Bandara Kuala Namu, dengan 30 perjalanan Kereta Api Bandara IYA dan 20 Kereta Api Bandara Kuala Namu. Sedangkan pada masa liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini, dengan masa posko mulai 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024, KAI Bandara menjalankan 42 Kereta Api Bandara IYA, 24 KA Bandara Kuala Namu dan 20 KA Sri Lelawangsa. Dengan estimasi jumlah penumpang Natal 2023-2024 hampir 250.700 di Bandara IYA, Kulonprogo dan Kuala Namu Medan. Kami melihat memang masa COVID sudah berlalu, permintaan masyarakat terkait moda akutan khususnya dari Jogja ke Bandara IYA juga cukup meningkat, ini melihat selalu penuh. Kami perkirakan dibanding tahun kemarin ada peningkatan sekitar 25 sampai 30 persen. KAI Bandara memberikan pilihan waktu keberangkatan yang lebih beragam dan penjatualan lebih sering untuk memenuhi kebutuhan berbagai perencanaan perjalanan. Hal itu diawali dengan keberangkatan paling awal pukul 4 lebih 20 menit dan paling akhir pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat melalui stasiun Bandara Yogyakarta. Anak perusahaan PT KAI itu juga mengingatkan kepada penumpang kereta api Bandara agar memilih keberangkatan kereta api dengan waktu yang cukup sebelum keberangkatan pesawat, yaitu 2 jam sebelum keberangkatan domestik atau 3 jam. Sebelum keberangkatan internasional.